Setelah cukup lama dibahas bersama pihak terkait, akhirnya pemerintah kota Pontianak resmi menyampaikan rencana pembangunan jembatan Garuda pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ekspos ini dipimpin langsung Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan PT Berkat Rahmat Ilahi Selaku Investor. Berdasarkan perhitungan awal, pembangunan menggunakan sistem teknologi canggih dengan waktu pengerjaan sekitar 14 bulan kerja. Ketahanan bangunan diperkirakan mencapai jangka masa pakai hingga 100 tahun. Setelah dibuka, DPRD menilai kesiapan pendirian jembatan Garuda belum begitu matang. Baik tentang analisis mengenai dampak lingkungan, studi kelayakan proyek, serta detail gambar. Termasuk informasi kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang ternyata hanya sekedar transfer teknologi, tidak sepenuhnya dikerjakan oleh tenaga asing. Persiapan mereka belum matang untuk rapat ini. Masih banyak yang harus mereka benahi berkait dengan sistem KPPU ini. Dia diambil oleh pusat atau oleh peminta daerah. Kalau diambil oleh pusat daerah, artinya itu jembatan akan menghasilkan PAD, aset masyarakat ini kita. Tapi kalau diambil oleh pusat, itu aset menjadi peminta pusat. Tadi banyak teman-teman juga menanyakan, terkait dengan fundasi jembatan, terkait dengan AMDA, terkait dengan FS-nya juga belum bisa karena wali kota belum membuat tim untuk melakukan, supaya mereka segera melakukan FS dan DED. Itu kan dari SK wali kota. Kalau misalnya di pekerjaan itu memang semua pekerjanya secara teknis ya. Dalam pembuatan fundasi, kita pakai cover dump. Tentu pekerjaan penuh yang kasar kan dari kita. Cover dump itu kan semua mekanik ya. Ponton-ponton yang ada di sini kita berdayakan. Kecuali beberapa kren yang Indonesia tidak punya. Bukan kita yang tidak punya. Indonesia tidak punya. Contoh, waktu di pelabuhan Kijing itu, untuk spoon pile yang lebar 120 meter saja memakai perlatan dari Malaysia. Nah tentu kita apalagi ini, semua kita dalam bentuk girder steel ya. Jadi ini semua baja, kita bekerja bisa cepat. Teknologi yang kita pakai terbaru, tentu pekerja ini kita bisa saring lah. Artinya kita filter, untuk level ke atas memang diharuskan Cina ya Cina. Jika terrealisasi, pembangunan jebatan Garuda, Bar dan Siantan ini akan memenalan dana sekitar 1,3 triliun rupiah. Sementara tarif yang dikenakan untuk sejumlah kendaraan yang melintas juga cukup bervariasi. Sepeda motor sebesar 5.000 rupiah, mobil 30.000 rupiah, sedangkan kendaraan roda 4 ke atas sekitar 50.000 rupiah. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton!